Dalam sidang sebelumnya, terdakwa Arif Rahman Arifin menyebut bahwa dirinya membantu penyelidikan, bukannya menghalang-halangi penyelidikan. Namun dalam sidang tanggapan Jaksa atas pembelaan anak buah Sambo, Jaksa menyebut bahwa sebenarnya terdakwa Arif bisa menolak perintah, apalagi Arif Rahman memiliki pengalaman panjang di Polri. Pemperhormat dan pengundung sidang yang kami hormati, kami tegaskan kembali, tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap terdakwa berserta penasihat hukumnya. Kami dalam tanggapan ini tidak akan lagi substansi dan materi analisis fakta dan analisis juridis dalam tuntutan kami. Kami hanya akan menanggapi hal-hal baru ataupun mempertegas beberapa poin penting dalam materi tuntutan kami, mengingat rapik ini adalah satu bagian tak terpisahkan dengan tuntutan kami sebelumnya. Bahwa permohonan tim dasar hukum terdakwa Arif Rahman Arifin dalam pledonya didasarkan atas pertimbang analisis juridis yang telah diuraikan dalam nota keberatannya pledonya dengan beberapa dalil. Untuk itu kami tentu umum akan memberikan tanggapan sebagai berikut. Satu, tanggapan terhadap bagian pledoi pribadi terdakwa Arif Rahman Arifin. Pledoi pribadi terdakwa Arif Rahman Arifin yang terdakwa ketik sendiri halaman 6 sampai 13, dengan poin-poin yang menyatakan. Penyalahgunaan keadaan oleh atasan terhadap bawahan sehingga menyebabkan dilemah moral. Pendapat penuntut umum bahwa terhadap pendapat terdakwa Arif Rahman Arifin diatas cukup dapat dipahami mengingat posisi terdakwa Arif Rahman Arifin merupakan bawahan langsung dari saksi peri sambung. Akan tetapi terdakwa Arif Rahman Arifin yang merupakan perwira polisi berpengalaman akan asam garam di tubuh inklusi Polri sehingga sudah pasti yang telah menangani berbagai macam persoalan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga dapat dianggapi memiliki perjalanan yang cukup, mumpuni dan mental yang terlatih. Akan tetapi terdakwa Arif Rahman Arifin dengan dali melakukan perintah atasan dan ketidakmampuan untuk menolak dengan alasan dilemah moral.